Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan ini adalah pilates untuk pemula. Cocok untuk kalian yang belum pernah latihan atau baru mulai latihan pilates. Mari kita mulai. Langsung berbaring di atas matrasnya. Dekatkan tumitnya ke arah bokong. Lebih dekat ke arah bokong. Tangannya di samping. Kita akan nafas dulu. Inhale. Rasakan udaranya masuk ke dalam diafragma kalian. Melebar ke kiri dan ke kanan. Juga ke arah punggung. Jadi bukan hanya di bagian depan saja, tapi juga ke bagian belakang. Inhale. Exhale. Inhale. Rasakan pelvic kalian. Tulang ekornya ada di atas matras. Rasakan tulang belikat. Rasakan pundak. Triceps. Apakah semuanya ada di atas matras. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Sadari juga kepala kalian. Apakah terasa sangat mendongak atau dagunya sedikit lebih dekat ke dada. Inhale. Satu kali lagi. And exhale. Sekarang waktu inhale. Dan ketika kalian buang nafas, masukkan tulang ekornya. Rasanya seperti pubic bone kalian menekuk mendekat ke arah pusar. Tulang rusuknya ditekan ke bawah. Perutnya ditekan ke arah matras. Sehingga punggung bagian bawahnya sekarang menekan di matras. Inhale. Lepas lagi tulang ekornya. Kalian ada di posisi netral lagi. Exhale. Masukkan tulang ekornya. Rasakan seperti pubic bone-nya. Menekuk mendekat ke arah pusar. Dan inhale. Lepas lagi tulang ekornya. Sekarang kita akan pelvic curl. Inhale. Exhale. Exhale. Seperti tadi. Masukkan tulang ekornya. Tekan perutnya ke arah bawah. Sekarang angkat sakrumnya. Angkat pantatnya dari matras. Lalu mulai rasakan satu persatu. Tulang belakangnya mengangkat dari matras. Telapak kakinya benar-benar menjejak di atas matras. Trisepnya ditekan ke matras. Tidak. Tulang belikatnya masih nempel di matras. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sekarang turun dari bagian atas. Punggung atas turun duluan ke matras. Punggung tengah. Punggung bawah. Lepas lagi sakrumnya. Lepas lagi tulang ekornya. Kembali ke posisi normal. Inhale. Exhale. Tekuk tulang ekornya masuk. Tekan perutnya ke arah matras. Bawa naik. 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 Tekan trisepnya di atas matras. Inhale. And exhale. Tekan tulang rusuknya ke bawah. Punggung bagian atasnya. Tiba duluan di atas matras. Lalu tengah. Lalu bawah. Lepas lagi tulang ekornya. Kita lakukan dua kali lagi. Inhale. And exhale. Masukkan tulang ekornya. Angkat pantatnya. Lalu tulang belakangnya satu persatu terangkat dari matras. Hamstringnya aktif. Paha bagian dalamnya aktif. Inhale. Exhale. Turun lagi satu persatu. Lalu dari paling atas. Lalu tengah. Bawah. Sakrum. Tulang ekor. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Tekuk tulang ekornya masuk. Angkat bokongnya. Satu persatu. Tulang punggungnya meninggalkan matras. Sekarang kita stay di sini dulu. Rasakan telapak kakinya menjejak di matras. Hamstringnya aktif. Inner thigh-nya aktif. Taruh tangan kalian di atas pinggul kalian. Rasakan ada tulang pinggul di sini. Ada hips pun di sini. Kalian akan merasa bagian ini seperti terbuka. Pikirkan tentang mendorong tulang rusuk kalian ke bawah, ke arah lutut. Taruh lagi tangannya di matras. Inhale. Exhale. Tekan tulang rusuknya ke bawah. Lalu lepas sakrumnya. Lepas tulang ekornya. Oke, sekarang dekatkan kakinya jadi lututnya kanan dan kiri nempau. Buka tangannya di samping bahu. T position. Telapak tangan menghadap ke atas. Inhale. Kalian jatuhkan kedua lutut ke arah saya. Saya ke sisi kiri. Rasakan putarannya datang dari pinggang. Rasakan sisi sebelah luar itu memanjang. Pundak sebelah kanan saya. Jadi kalau saya jatuh ke sisi kiri, pundak sebelah kanan saya tetap ada di atas matras. Exhale. Aktifkan obliknya. Aktifkan perutnya. Tarik balik kakinya. Ketengah lagi. Inhale. Sekarang saya jatuhkan ke kanan. Sisi kiri saya memanjang. Lutut saya tetap ada bersama-sama. Bergerak bersama-sama. Pundak sebelah kiri saya di matras. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Saya menjatuhkan ke sisi kiri. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Ke sisi kanan. Exhale. Aktifkan obliknya. Tarik balik dari oblik. Pinggul. Baru lututnya. Inhale. Putar dari pinggangnya. Berputar dari tulang belakangnya. Dan exhale. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Exhale. Kembali ke tengah. Oke. Sekarang buka lagi kakinya kira-kira selebar pinggulnya. Tangannya di belakang kepala. Kita akan chest lift. Lalu chest lift dengan rotation. Tangannya di interlace. Jari-jari tangannya saling bertaut. Di belakang kepala untuk menopang lehernya. Sikunya naik sedikit. Sehingga kalau kalian melirik ke kanan dan ke kiri. Kalian bisa melihat ujung sikunya. Oke. Paha bagian dalamnya aktif. Inhale. Exhale. Rasakan. Tekan tulang rusuknya ke arah matras. Tekan perutnya ke arah matras. Bawa naik dadanya. Dagunya mendekat ke dada. Inhale. Bawa turun lagi. Inhale. Dan exhale. Bawa naik dadanya. Pelvisnya tetap stabil. Jangan tarik masuk tulang ekornya. Pelvisnya tetap stabil. Kekuatannya datang dari perut bagian tengah sini. Inhale. Stay. Exhale. Bawa turun. Inhale. And exhale. Bawa naik dadanya. Tekan perutnya ke bawah. Inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Tekan perutnya ke bawah. Pundaknya turun menjauh dari telinga. Bawa naik dadanya. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Sekarang stay di sini. Lepaskan tangan kanannya. Lalu tangan kanannya taruh di luar dari paha kiri. Turun sedikit tangan berpindah ke tengah. Naik lagi tangannya luar dari paha kiri. Rasakan rotasinya datang dari pinggang. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Pelvisnya stabil ya. Inhale. Exhale. Dua lagi. Satu kali lagi. Tangan kanan ke belakang kepala. Kembali ke tengah dulu. Lepaskan tangan kirinya. Tangan kiri ada di tengah. Inhale. Turun sedikit. Exhale. Tangan kiri di luar paha kanan. Inhale. And exhale. Tangan balik ke tengah. Inhale. Dada turun sedikit. Exhale. Naik lagi. Rotasi. Tangan kiri ada di luar paha kanan. Inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu terakhir. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Tangan di belakang kepala. Inhale. Exhale. Bawa dadanya turun. Oke. Tangan di samping pinggul lagi. Sekarang kaki kanannya naik. Aktifkan perutnya. Pikirkan tentang oblik sebelah kanan. Bawa naik kaki kanannya. Ke tabletop position. 90 derajat. Hips. Dan knee-nya juga 90 derajat. Oke. Now. Inhale. Rasakan pergerakannya dari hips. Koneksi dengan perutnya. Kaki kanannya turun. Exhale. Kaki kirinya naik. Kaki kiri turun. Inhale. Menjejak di matras. Kaki kanannya naik. Inhale. Kanan turun. Kiri naik. Perutnya aktif. Perut bawah aktif. Perut bagian atas aktif. Tekan tulang rusuknya ke bawah. Obliknya juga aktif. And then. Inhale. Turun. Exhale. Kanan naik. Inhale. Kanan turun. Exhale. Kiri naik. Inhale. Kiri turun. Exhale. Kanan naik. Satu kali terakhir. Inhale. Kanan turun. Exhale. Kiri naik. Oke. Sekarang kaki kiri saya yang ada di atas. Luruskan kaki kiri ke arah langit-langit. Rasakan hamstringnya kerja. Hamstringnya stretch. Lalu flex kakinya. Perhatikan pelvisnya. Jangan biarkan pelvisnya. Tulang ekornya melipat ke dalam dan pelvisnya terangkat. Ya. Jadi pelvisnya tetap stabil. Exhale. Turun kakinya. Seperti ditarik ke arah jari-jari kakinya. Kakinya memanjang. Rasakan koneksi dengan oblique-nya. Point jari kakinya. Inhale. Naik dan flex. Rasakan hamstringnya. Exhale. And inhale. Naik dan flex. Exhale. Turun dan point. Inhale. Naik dan flex. Exhale. Turun dan point. Inhale. Naik dan flex. Dua lagi. Turun dan point. Inhale. Naik dan flex. Satu terakhir. Turun dan point. Naik dan flex. Point kakinya di atas. Kembali ke tabletop. Kaki kiri turun. Engage. Aktifkan oblique sebelah kanan. Aktifkan perutnya. Kaki kanan naik. Selama kaki kanan melakukan gerakan, kaki kiri juga diberi tenaga. Jadi jangan biarkan kaki kirinya jatuh keluar atau ke dalam. Ya. Tetap paralel. Luruskan kaki kanan ke arah langit-langit. Flex. And exhale. Turun dan point. Inhale. Naik dan flex. Exhale. Inhale. Exhale. Turun dan point. Inhale. Naik dan flex. Exhale. Inhale. Naik dan flex. Perhatikan pelvisnya. Dua lagi. Exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Exhale. And inhale. Point kakinya. Kembali ke tabletop. lalu bawah lututnya mendekat ke dada. Peluk lututnya. Naikkan kepala. Naikkan dadanya. Tekan perutnya ke bawah. Lalu rok sedikit. Dan naik ke posisi duduk. Oke. Sekarang. Duduk di tulang duduknya. Perhatikan tulang duduknya. Kakinya luruskan. Buka sebesar matras. Yang paling penting adalah kita bisa duduk tegak. Ya. Jadi spinenya tegak. Seperti ditarik ke arah langit-langit. Kakinya lurus. Flex. Kalau merasa tidak bisa spinenya lurus. Duduknya tidak bisa tegak. Tekuk sedikit kakinya. Ya. Oke. Tekuk sedikit kakinya. Kneesnya. Jangan sampai terlalu banyak. Sedikit saja. Sampai kamu bisa merasa spinenya lurus. Duduknya tegak. Tangannya di depan. Pundaknya turun. Jauhkan dari telinga. Kita akan melakukan spine stretch. Bayangkan ada tembok di belakang. Ya. Inhale. Exhale. Kepalanya dulu turun. Lalu satu persatu tulang belakangnya dari atas. Bayangkan meninggalkan tembok. Huuu. Dan di bawah ke depan. Agak turun ke depan. Sampai jari-jarinya menyentuh matras. Inhale. Exhale. Sekarang. Bayangkan tulang belakangnya satu persatu. Duduk tegak. Menempel lagi di tembok. Sampai kepala. Inhale. Exhale. Kepala. Lalu satu persatu meninggalkan tembok tulang belakangnya. Bahunya tetap ditarik ke bawah menjauh dari telinga. Inhale. Inhale. And exhale. Satu persatu dari bawah ke atas tulang belakangnya menempel lagi di tembok. Dua lagi. Inhale. Exhale. Perutnya tetap aktif. Fokus di tulang belakangnya. Inhale. Exhale. Satu persatu. Dari tulang belakang yang bagian bawah. Seakan-akan menempel di tembok di belakang. Lalu kembali duduk tegak lagi. Satu lagi. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale and exhale. Kembali lagi tulang belakangnya satu persatu menempel di tembok. Duduk tegak lagi. Sekarang kita akan spine twist. Kakinya rapat. Lututnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Nempel. Dan selama kita melakukan rotasi. Jaga supaya lututnya tidak balapan. Jadi kakinya rapat. Sekarang tangannya dikaitkan di depan dada. Kalian boleh tekuk sikunya sedikit. Kalau merasa pundaknya kaku dan jadi naik. Kalau bisa lurus. Lurus. Tapi kalau tidak bisa tekuk sikunya sedikit. Now inhale. Ada di tengah. Exhale. Putar badannya. Rasakan perputarannya datang dari tulang belakang. Ke arah saya. Perhatikan kepalan tangannya. Kepalan tangannya tetap ada di depan dada. Jadi jangan biarkan tangannya jauh seperti ini. Tetap ada di depan dada. Pundaknya tidak ada yang naik. And inhale. Kembali ke tengah. Exhale. Ke sisi sebelahnya. Inhale. Kembali ke tengah. Exhale. Inhale. Ketengah. Exhale. Sekarang saya berputar ke sisi kanan. Jaga pundaknya. Dua-duanya tetap menjauh dari telinga. Tidak ada yang naik. Inhale. Ketengah. Exhale. Inhale. Kembali ke tengah. Exhale. Putar ke sisi kanan. Inhale. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir. Exhale. And inhale. Kembali ke tengah. Dan exhale. Inhale. 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 Kembali ke tengah. Oke. Sekarang. Tekuk kakinya. Kita pindah ke all four position. All four position. Telapak tangan kalian ada di bawah pundak. Lutut kalian ada di bawah pinggul. Tarik pundaknya turun menjauh dari telinga. Engagementnya ada di bawah ketiak. Ya. Di skapulah kalian. Oke. Jari-jarinya menekan di bawah. Sekarang kita akan cat stretch dulu. Dari posisi netral. Inhale. Exhale. Rasakan tulang ekornya. Masukkan tulang ekornya. Ya. Pubic bone-nya semakin mendekat ke arah pusar. Rasakan bahwa punggung kalian round di bagian punggung bawah. Jadi otomatis kepala kalian akan menunduk. Lihat ke arah bawah. Fokus di punggung bawah. Punggung bawah yang round. Inhale. Kembali ke netral. Terus inhale. Bawa dadanya ke depan. Dadanya seperti naik ke atas. Membusung. Lepas tulang ekornya ke arah langit-langit. And exhale. Bergerak dari tulang ekor. Masukkan tulang ekornya. Punggung bagian bawahnya. Punggung bagian bawahnya round. Inhale. Kembali ke netral. Ada satu yang saya lupa. Taruh engkelnya di atas matras. Ya. Pertahankan engkelnya di atas matras. Kalian ada di netral. Posisi netral. Exhale. Bergerak dari tulang ekornya. Round. Fokus pada punggung bagian bawahnya. Round. Kepalanya menunduk. Inhale. Kembali ke netral. Lalu terus inhale. Bawa dadanya ke depan. Tulang ekornya dilepas ke arah langit-langit. Berutnya tetap aktif. Pertahankan tulang rusuknya tetap aktif. Dan exhale. Satu kali terakhir. Round. Bawa masuk tulang ekornya. Bibik dunia mendekat ke arah pusar. Inhale. Netral. Lalu bawa dadanya ke depan dan ke atas. Tulang ekornya dilepas ke arah langit-langit. Bibik dunia menjauh dari pusar. And then exhale. Satu kali lagi. Tulang ekornya ditekuk masuk ke dalam. Punggung bagian bawahnya round. Dan inhale kembali ke posisi netral. Oke. Sekarang tetap di posisi netral. Aktifkan perutnya. Tulang ekornya boleh sedikit dibawa masuk. Supaya make sure perutnya benar-benar aktif. Tahan di sini. Kakinya menjejak di atas matras. Jari-jari kakinya. Sekarang satu kaki keluar. Saya mulai dengan kaki kiri. Lalu tangan kanan. Jadi kaki kiri slide keluar lurus. Tangan kanan dibawa lurus ke depan. Tangan yang ada di atas matras. Menekan matras. Angkat. Kakinya. Angkat tangannya. Tahan di situ. Kakinya poin. Kakinya seperti ditarik ke arah jari kaki. Tangannya ditarik ke arah sebaliknya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kakinya turun. Tangannya turun. Lalu masuk lagi. Tekuk lagi sikunya. Sekarang kita ganti kaki. Kaki kanan saya lurus keluar. Tangan kiri saya lurus keluar. Tangan kanan saya di matras. Menekan matras. Pundaknya di bawah menjauh dari telinga. Poin kakinya. Dan angkat. Lalu tahan di situ. Perhatikan pinggulnya. Pinggulnya jangan sampai membuka keluar. Tapi pinggulnya tetap menghadap ke matras. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tangan turun. Kaki turun. Bawa masuk lagi tangan dan kakinya. Sekarang. Tidur. Di atas perutnya. Tidur tengkurap di atas matrasnya. tangannya ada di depan. Jadi, dahi kalian diletakkan di atas tangan. Bawa turun pundaknya. Tarik turun pundaknya menjauh dari telinga. Perhatikan kakinya. Kedua kakinya lurus. Dan poin. Dan sedekat mungkin. Jadi, jangan biarkan kakinya terbuka terlalu lebar seperti ini. Dekatkan kedua kaki. Inner thine-nya aktif. Kita mau back extension sedikit. Inhale. Angkat lehernya sampai terasa lehernya inline dengan tulang belakang. Tekan pubic bone-nya ke arah matras. Bawa dadanya naik. Bantu dengan tangannya. Rasakan otot bagian belakang yang berseberangan dengan tulang rusuk kalian. Itu bekerja maksimal. Tekan pubic bone-nya ke bawah. Exhale. Bawa turun dadanya. Letakkan lagi dahinnya di atas tangan. Inhale. Leher inline dengan tulang belakang. Lalu bawa dadanya naik. Tekan pubic bone-nya ke bawah. Exhale. Turunkan lagi dadanya. Inhale. Leher inline dengan tulang belakang. Lalu bawa dadanya naik. Pubic bone ditekan ke bawah. Perutnya aktif. Rasakan otot di bagian belakang yang berseberangan dengan tulang rusuk kalian. Exhale. Bawa turun lagi dadanya. Dahin di atas tangan. Kita lakukan dua kali lagi. Inhale. Kepalanya naik. Lehernya inline dengan tulang belakang. Inhale. Lalu lanjutkan. Bawa dadanya naik. Tekan pubic bone-nya ke bawah. Perutnya aktif. And then exhale. Bawa turun dadanya. Letakkan dahinnya di atas tangan. Inhale. Kepalanya dulu naik. Lalu lanjutkan. Bawa naik dadanya. Dadanya seperti membusung. Ke arah depan. Naik ke arah atas. Pubic bone-nya ditekan ke matras. Inner thigh-nya aktif. And exhale. Bawa dadanya turun. Letakkan dahinnya di tangan. Tangannya pindah ke samping dada. Dan ke child pose. Tekan tangannya di matras. Luruskan punggungnya. Lalu jalankan tangannya mendekat ke arah kaki. Dan bawa satu persatu punggungnya naik. Ke duduk tegak. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah latihan dengan saya hari ini. Pergi ke Alaya Pilates at Home YouTube channel. Lihat videonya. Ikuti latihannya. Like dan tinggalkan komen. Sampai ketemu lagi.